ya saya coba share screen sudah terlihat di layar belum? sudah terlihat? sudah ya? sudah jadi kemarin itu tinggal di ini kan ada yang saya tunjukkan ini kan programnya nih di install nanti tinggal muncul EXO nya kita buat shortcut klik dua kali akan tampil seperti ini itu namanya adalah Harzing Publish or Paris Windows Q Edition nah jadi ini tampilannya jadi kalau teman-teman nanti masih kosong tampilannya seperti ini sebenarnya nah ini tampilannya seperti ini masih kosong semua ceritanya nah disini juga masih kosong kalau belum pernah digunakan ini kan adalah history yang pernah kita cari nah ketika kita tampil seperti ini disini menunya itu ada di dalamnya saya pos ulang lagi deh juara gampang apa bus Arteris maaf agak lama laptop sudah kesaringan buka sejarah dimatikan laptopnya terima kasih terima kasih nah nah ketika dibuka pertama kali itu tampilannya seperti ini ini kosong masih kosong masih kosong nah ini ada pemilihan indeksnya jadi kalau kita nyari artikel itu terindeks apa kok indeksnya nah disini itu yang di publish or Paris itu ada beberapa pertama ada berdasarkan crossref kalau kalian tahu crossref itu itu biasanya dia mengindeks berdasarkan artikel artikel itu ada ada nomernya itu ada DOI nya kalau pernah baca atau pernah melihat di halaman web jurnal ada artikel dengan Google X nanti di bawahnya ada DOI itu ada berdasarkan crossref kemudian ada Google Scholar ini yang biasanya kita gunakan ada juga kita menelusuri berdasarkan profil dari Google Scholar nah profil ini berarti si penulis entah bisa berdasarkan nama itu juga bisa berdasarkan PubMed ini pengindeks juga berdasarkan Microsoft Academic berdasarkan Scopus sama berdasarkan Web of Science nah disini ada beberapa keterangan yang bintangnya 1 artinya free data source artinya datanya gratis gratis gitu berarti kalau kita menggunakan menggunakan ini crossref sampai ini itu datanya gratis nah kemudian kalau yang kutipnya bintang 2 itu Microsoft Academic submit ataupun scopus berarti kita harus registrasi dulu cara registrasi gampang tinggal klik aja nanti diarahkan ke halaman registrasi kalau kita belum atau scopus nah web of science itu kita minimal sudah punya external subscription required punya ada pernah submit atau di web of science nah biasa yang digunakan oleh mahasiswa untuk standar sarjana atau S1 namanya pakai google scroller atau crossref aja tapi kalau kita nanti sudah mahasiswa S3 atau S2 itu disarankan udah berdasarkan UNESCO itu ya ini nah kemudian disini itu ada tampilannya itu standar lah kayak tampilan Microsoft gitu kan nah disini ini ada publication years decision years paper citation site per year sales per paper author ini semuanya ada jadi nanti hasil tampilan ini akan diurutkan berdasar dampak atau impact kualitas artikel itu dampak atau kualitas itu itu berdasarkan citasi yang paling banyak di citasi itu maka akan diletakkan di paling pertama berdasarkan pencarian oke kita langsung aja langsung aja misalkan kita menggunakan google scroller aja kita klik google scroller nah ini kan tampil seperti ini nah disini itu ada authors ada publication name ada title words ada keyword kita boleh isi semuanya boleh pilih salah satu juga boleh tapi biasanya kita menggunakan keyword aja kata kuncinya oke misalkan kita ingin mencari apa ya hasil belajar fisika hasil belajar fisika kita cari nah disini ada maximum number of results berarti maksimal yang ditampilkan kalau pakai google scroller itu ada 1000 maksimal nah bisa boleh kita 1000 boleh oke 1000 kemudian tahunnya kita batasi misalkan mulai tahun berapa misalkan 10 tahun terakhir itu kan berarti 2013 ya 2013 2013 bisa kan sampai 2022 disini nah nanti baru kita tinggal klik search search gitu nah disini akan tampil searching hasil belajar fisika dari 2013 sampai 2022 nah ini sedang progress jadi kecepatan progress ini ada tergantung dari kualitas internet di masing-masing jaringan nah biasanya kalau bisa agak lama karena internet agak lama nah ini kita tunggu biasanya itu sih cepat biasanya tapi kadang lama juga nah disini akan ditampilkan itu seribu artikel yang memuat kata hasil belajar fisika mungkin temen-temen bisa sambil melihat disini hasil belajar fisika hasil belajar fisika jadi kata-kata yang mengandung keyword hasil belajar fisika itu akan ditampilkan di searching oleh google ini kita bayangkan mulai dari tahun 2013 sampai tahun berapa nah kalau bisa dilihat disini oh ini tampilannya seperti ini entarnya bisa berdasarkan H indexnya paling tinggi 152 dampaknya oke kita tunggu baru 90 dari 3000 harus bersabar jadi manfaatnya adalah kita bisa ngetahui tren penelitian tentang hasil belajar fisika 10 tahun terakhir itu apa sih apakah hasil belajar fisika itu masih ada peluang untuk dilakukan penelitian lagi untuk keterbaruannya itu kita bisa menggunakan nanti visualisasi data dari postular jadi yang kita ambil dari publish or perish ini adalah berdasarkan data-datanya nanti data-data ini kita akan visualisasikan menggunakan software saturnya gitu postular nah sambil kita ini sambil kita nunggu saya akan tampilkan beberapa data kita nanti saya sudah buka bibliometris 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 nah ini ada beberapa contoh artikel saya coba buka nah ini kita bisa nih untuk apa rujukan lah ketika kita ini sambil kita nunggu ini ya ini kan masih lama nah disini ada sebuah artikel ini diterbitkan tahun 2021 dari jurnal apa ini PTJP itu Universitas Lampung Mangkurat pengusaha WLM jurnal ilmiah pendidikan fisika nah di artikel ini itu dikatakan dia meneliti tentang analisis bibliometrik implementasi pembelajaran fisika berbasis STEM pada tahun 2011 sampai 2021 ini teman-teman udah pernah sering dengar kata STEM lah Science Teknologi Engineering Mathematics ini penulisnya dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya wah ini namanya nah disini dikatakan di abstrak kita lihat kalau kita lalu baca artikel kita lihat abstrak dulu disini dikatakan analisis trend perkembangan penelitian pembelajaran fisika berbasis STEM pada tahun 2011 menggunakan metode bibliometrik bertujuan untuk mendeskripsikan satu perkembangan publikasi top 10 10 publikasi nasa negara kemudian media ilmiah dan publikasi visualisif dan macam-macam nah kemudian pengumpulan pengumpulan data melalui penelusuran di skopus nah berarti dia menggunakan searchingan data menggunakan skopus atau skopus dengan kategori artikel abstrak dan kata kunci pada tahun 2011-2021 nah data ini akan dianalisis menggunakan software post keyword dan Microsoft Excel 2010 nanti kita akan menampilkan dalam bentuk post keyword juga nah berdasarkan hasil penelitian diketahui di pendokumen publikasi itu ada berupa conference proceeding ada jurnal ada buku ataupun buku dengan penelitian tertinggi nah ini negara yang mempublikasikan ini ini adalah United States dan Universitas Negeri Malam menuduhi tingkat pertama yang aktif mengelus pembahas fisika berbasis STEM nah disini nanti akan tampil ini pakai bahasa Inggris itunya nah dia kan cerita dulu nah kita akan tampilkan bagaimana sih apanya hasil post keyword dia gitu kan nah metodenya adalah dia menggunakan pocatnya seperti ini pertama dia menentukan topik studi literatur pengumpulan data ya kan kemudian dia disimpan dalam bentuk kris habis itu disajikan menggunakan data aneksi geometrik program post keyword kemudian simpulan dan rekomendasi oke contoh kita lihat dulu disini nah ini tampilan data kita berdasarkan hasil publish or perish itu diketahui jumlah dokumen publikasi pembelajaran itu seperti ini grafiknya jadi tahun 2020 itu yang tertinggi tentang membahas STEM yaitu 111 artikel yang terindeskopus terindeskopus kemudian di gambar ini paling banyak itu yang terindeskopus adalah dalam bentuk prosiding prosiding itu output atau luaran dari seminar internasional atau seminar nasional kalau di seminar internasional biasanya outputnya bisa paling rendah itu terindeskopus semuanya dalam bentuk jurnal buku buk series atau buk chapter atau dalam bentuk buku nah kemudian di ini lagi di analisis berdasarkan bahasa paling banyak itu menggunakan bahasa Inggris kemudian Portugis Penis sama Turki Korea Rusia Maslovakia nama penerjitnya itu paling banyak dari Amerika penerjitannya kemudian peneliti paling banyak yang membahas tentang STEM itu Singulati jadi kita bisa melihat berdasarkan macam-macam nah kampus paling banyak penerjit sistem itu adalah Universitas Negeri Malang jadi yang paling banyak melakukan riset itu medianya itu menggunakan jurnal Office Conference nah ini macam-macam jadi benar-benar dianalisis nanti hasilnya bisa seperti ini jadi hasil risetnya itu kan tampilannya seperti ini bibliometrik nanti gimana cara yang bacanya itu nanti ada di Post Viewer nanti bisa dipecah-pecah juga macam-macam seperti ini jadi inilah terkait dengan visualisasi Post Viewer nah data-data ini diambil dari menggunakan Publish or Ferris oke ini contohnya nah kemudian kita cek dulu belum selesai kita cek lagi disini ada sebuah skripsi gitu kan skripsi tentang mengangkat analisis bibliometrik ini jadi dia menggunakan analisis ini sebagai tugas akhirnya mungkin tahun depan angkatan 2000 yang sekarang semester 6 bisa nanti saya arahkan ke arah sini jadi dia analisis bibliometrik literasi science menggunakan Post Viewer pada pendidikan misalnya fisika atau science nanti bisa juga analisis bibliometrik kemampuan pemecahan masalah menggunakan Post Viewer jadi variable-variablenya itu bisa diubah-ubah nanti bisa dijadikan penelitian riset diajukan untuk mengengkapi tugas mengenai syarat penelitian Sarjana S1 Dokunikan Fisika yang dari Universitas Raden Inten yang saya bilang tadi nah jadi dari sini kita baca ini aja abstraknya jadi hasil bibliometrik digunakan dalam penelitian ini hasil pencarian database fokus nanti akan menggunakan data terindeks fokus diekstraksi menggunakan perangkat lunak Post Viewer terdapat 672 artikel dengan literasi saiyan berdasarkan hasil pemainan terdapat 44 artikel literasi saiyan dalam pendidikan dan 3 artikel literasi saiyan dalam Fisika Murni atau Fisika Terapa nah berdasarkan temuan ini dapat disimbulkan bahwa literasi saiyan yang berkaitan dengan pendidikan dan bidang fisika masih jarang dikritik kenapa masih jarang dikritik karena jumlahnya itu masih di bawah ini maka dapat menjadi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait trend topik penelitian jadi seperti itu bisa menjadi sebuah tugas akhir skripsi kan tinggal duduk manis depan laptop menggunakan software ini bisa jadi sebuah tugas akhir skripsi ini contohnya ya nah oke kita lanjut lagi ke publish or perish nya ini dikit lagi kelar jadi ini nanti kalau sudah selesai nanti disimpan ini disimpan dalam bentuk risk nanti saya ajarkan ini kita anggap kita ini udah selesai lah nanti kita belajarnya maju mundur aja kita coba buka misalkan post viewer nya nah ini tampilannya kita create baru nah jadi kalau kita pengen membuat kita create kita berdasarkan apa berdasarkan konteks data ya kan berdasarkan yang paling tiga kita next kemudian kita misalkan karena kita nyimpennya itu dalam bentuk risk file-nya maka cari bentuk risk disini yang ketiga kita klik kita next nah kita cari file yang kita simpan misalkan disinilah nah misalkan program file-nya kita cari ok sama 2 boleh semuanya boleh tapi kita coba 2 dulu nah kita next kita next kita next aja kita berdasarkan title, judul, dan abstract lagi di extract nah ini kita coba bikin 5 next oh black kita bikin 5 standar tengah-tengah aja kita bikin next kita bikin minus nah nah ini tampilannya seperti ini perhatikan nah misalkan kita akan lihat science jadi disini ini contoh ya ini contoh aja disini nanti ada tampilan ini ada network visualization ada overlay ada density ini kita lihat nah apa sih maksudnya pak gitu kan ini kita bisa perbesar misalnya kita lihat overlay jadi kita kalau ngeliat overlay itu disini kan ada warna kuning hijau ungu itu kita lihat disini oh kalau kuning itu berarti eh tahun 2020 terakhir atau 2022 artinya eh ini masih eh masih jarang dilakukan penelitian karena warna kuning masih jarang nah misalkan kita ini kemampuan nah ya kan misalkan kemampuan pemecahan masalah rata-rata kan menggunakan model PBL gitu kan problem visi solving skill nah jadi kita bisa ngeliat misalkan ini yang kuning-kuning dulu nah jadi kalau kita bicara tentang apa mahasiswa pendidikan fisika itu ilarnya itu paling ke guru kemudian penguasan konsep kalau kita bicara science process skill ini kita bisa jadi kita bisa ngeliat paling belakang ini itu kita perbesar aja misalkan kita lihat tentang kreatif problem nah perhatikan disini sangat menarik nih jadi bulatan-bulatan kecil besar itu juga berpengaruh kalau makin kecil bulatannya itu artinya masih jarang di titik tapi kalau semakin besar itu udah sering kreatif contoh ini fisik problem solving nah fisik problem solving ini warnanya ungu berarti di sekitar tahun 2016 tapi dia akan berhubungan dengan yang si garis kuning nah student fisik problem solving jadi masih sebenarnya kalau kita lihat kemampuan pemecan masalah fisika itu sudah lama di titik tapi sampai tahun 2020 ini masih menjadi topik yang menarik untuk dijadikan riset gitu kan nah contoh misalnya ini kalau dihubungkan ke teacher gitu kan nah jadi sebenarnya kadang-kadang kita melakukan penelitian oh ini siswa ini kemampuan pemecan masalahnya rendah ternyata belum tentu kalau kita lihat disini apa garis teacher ini ke atas fisik problem itu juga bisa menarik artinya aduh fisik problem artinya ini guru juga bisa aduh fisik nah fisik nah pokoknya ini lihat tadi fisik nah ini dengan fisik problem yang ini nah ini masih bisa dilakukan penelitian siapa tahu yang kemampuan pemecahan masalahnya guru yang rendah jadi berdampak kepada kemampuan pemecahan masalah siswanya kemudian ini juga berhubungan dengan yang paling bawah ini sayang jadi hasil belajar itu juga dipengaruhi kemampuan guru bisa jadi kan misalnya kalau gurunya tidak menguasai kompetensi apa yang dia sampaikan ke siswa berdampak juga kepada hasil belajar siswa jadi ada hubungannya nah ini kita bisa lihat dari sini misalkan nah kemudian bisa juga kita lihat dari sini misalkan inquiry misalkan kita investigation kemampuan atau kita lihat problem nah jadi banyak sebenarnya masih bisa dilakukan penelitian penelitian tata air problem solving skill tapi kalau kita ingin penelitiannya berdasarkan instrumen coba nah instrumen perhatikan instrumen ini menjadi topik 2019 sekitar tahun 2019 kalau kita ingin mengembangkan instrumen itu yang paling paling masih mungkin itu adalah kreatif problem karena kreatif problem itu warna kuning nah artinya ini masih bisa dilakukan riset artinya keterbaruannya masih ada karena belum ada instrumen baku untuk mengetahui kemampuan atau tingkat kreatifitas siswa dalam pembelajaran fisika itu belum ada ini kita lihat disini itu inquiry ya kan kemudian kita lihat berdasarkan yang warna kuning pengaruh model kreatif problem ini kan masih banyak kreatif problem kemampuannya bisa diukur berdasarkan apa misalkan CPS nya ya kan keterampilan proses sajangnya dan macam-macam jadi ini tampilannya nah ini dari tadi dari dua dua apa dua sumber contoh sudah kelar belum oh belum selesai ini contoh tadi saya sudah mencari terlebih dahulu beberapa waktu yang lalu itu tentang problem fisik sama kemampuan pencah masalah mungkin kita lihat judul di atas sini jadi kita menggunakan dua file risk kemampuan pencah masalah fisika sama problem fisik pak boleh gak sih kita menggunakan lebih dari 2 5 6 boleh silahkan tapi kadang-kadang semakin banyak itu justru tidak menggambarkan jaring laba-laba seperti ini ini kan jaring laba-laba nih jaring laba-laba nanti kita bisa nanti kita balik lagi ke depan kita lihat berdasarkan autornya kalau di artikel tadi dikatakan oh Universitas Negeri Malang yang paling banyak mengalami penelitiannya yang kita lihat kalau dibagi density visualization nah ini yang kuning-kuning ini masih menarik gitu kemampuan instrumen problem solving ini masih menarik artinya masih bisa mengembangkan instrumen terkait dengan kemampuan pencah masalah ini jadi yang warnanya itu masih kuning masih menarik warna hijau itu tahun 2016 yang warnanya udah biru itu yang artinya udah lama jadi kalau kita nanti nyari wah wah ini warnanya udah biru terkaitannya masih amat biru juga berarti udah lama sebenarnya kalau bahasa itu udah out of date lah bahasa gitu nah itu ya terkait dengan ini oke coba kita create lagi tapi kita berdasarkan author coba berdasarkan data yang ini yang nomor 2 next kemudian berdasarkan risk juga next ini masih sama data yang tadi coba kita ganti dulu coba kita ganti dulu oh ini ya ini sama ini aja oke next ini bisa kita perbanyak boleh nanti kita akan coba lihat dampaknya apa next 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 iya oh ternyata ini doang yang sudah melakukan penelitian kalau kita back dulu yang tampilnya gini kadanya cuma sedikit ya Mansur, Wilujung seperti ini jadi kalau kita mengambil datanya itu berdasarkan post-weword tadi cuma sedikit berarti kalau makin banyak juga bisa makin banyak nah kita kembali lagi ke yang data tadi ini bisa kita ubah-ubah kalau kita bikin 5 kalau kita bikin 8 nah sama seperti ini jadi tampilannya jadi bisa diubah-ubah bisa makin banyak atau makin kecil nah masalahnya gimana pak cara nyimpan gambar ini tinggal save aja save gitu kan misalkan namanya apa misalkan carilah namanya saya contoh sudah jadi kalau kita mau buka gambar ini bisa dibuka lagi nah ini juga physical problem solving berkaitan dengan konsep fisika kita tahu lah konsep fisika mahasiswa kita bahkan siswa kita kan bermasalah impactnya apa macam-macam oke mungkin itu terkait dengan penggunaan harvesting atau publish operation jadi nanti kalau sudah disini ini sambil kita nunggu selesai nanti kita tinggal save result nanti sebagai risk manager aja sambil nunggu sambil nunggu ini selesai silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan post viewer maupun publish or perish silakan berarti berarti gini pak kalau menggunakan post viewer dengan POP ini ya POP setup yang yang Bapak berikan ini kan yang POPnya untuk mencari mencari jurnal atau ini ya tulisan dari 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 yang sudah dimasukkan ke dalam website google schooler itu tadi ya pak terus ini penelitian penelitian penggunaan ini berarti kita meneliti dari beberapa jurnal atau beberapa tulisan yang sudah dipublish gitu ya pak ya intinya nggak perlu jadi memakai penelitian yang mereka sudah teliti terus kita simpulkan kembali gitu ya pak ya jadi gini misalkan mau melakukan tugas akhirnya menggunakan bibliometrik analisis ya pak misalkan kita mau bibliometrik analisis implementasi pembelajaran STEM gitu nah kita udah cari menggunakan publish or perish misalkan tentang pembelajaran STEM dari tahun misalkan 2015 sampai 2022 misalkan kurang lebih dalam waktu 8 tahun gitu atau mungkin mau dibikin 5 tahun kebelakang juga boleh jadi 5 tahunnya itu atau mau dibatasi tahun kita biasanya membatasi itu di tahun akhirnya pak 2022 sampai berapa gitu kan 5 tahun nah dapat nih misalkan nih dapat nanti macem-macem tuh misalkan STEM nanti dapat 1000 artikel kemudian tentang fisika dapat nanti baru digambarkan di save itu nanti digambarkan menggunakan post viewer pak post viewer iya nanti udah keliatan nanti kan itu kan ada beberapa contoh artikel nanti bisa kita lihat disitu bagaimana sih cara membahas menggunakan hasil data dari publish or perish yang pernah saya baca jadi itu dia pertama dia mengkategorikan seberapa banyak sih penelitian tentang STEM misalkan misalkan oh ternyata ada 1000 artikel nah dari 1000 artikel nanti bisa kita analisis ini 1000 artikel ini sumbernya mana aja misalkan dari ada dari jurnal ada dari buku nanti kita kategorikan misalnya kita udah menganalisis kan nah kemudian yang terbanyak tentang STEM ini tahun berapa sih tadi kan kalau kita contohkan ini kan nah ini kan dia 2020 ya nah kalau disini kan dia menganalisis itu jadi ini secara kualitatif pak jadi kita menganalisis itu berdasarkan data nah jadi dia pertama itu kan disini ini contoh ya STEM misalkan oh dia ternyata yang paling baik publikas itu STEM kan sebanyak 112 nanti dianalisis lagi berdasarkan sumbernya tersebut paling banyak itu dari COVID-19 nanti oh yang paling banyak itu bahasanya bahasa apa nih oh bahasa Inggris ini baru dasarnya dulu pak negara paling banyak yang menerbitkan misalkan karena biasanya setiap artikel di jurnal ada penerbitnya dari negara mana oh ternyata paling banyak dari jurnal state ternyata siapa nih paling banyak penelitinya namanya oh ini berdasarkan kampusnya ada Malang paling banyak dia dia ngambil top 10 pak jadi top 10 kalau nanti pas di analis ada misalkan 20-30 kampus ambil top 10 aja misalkan top 10 teratasnya dari dari itu kelihatan bayar nanti penelitian dari kampus mana kampus mana kampus itu kelihatan ya pak selain kita menggunakan post viewer sama publis rtri nanti kita juga bisa menggunakan data berdasarkan excel pak kita bantu menggunakan excel jadi untuk mengkategorikan nanti kan kita bisa sourcir kalau ini dari Indonesia dari atau bisa gitu oke oke kemudian dia berdasarkan media ilmiah tadi kan sudah tuh kemudian jumlah publikasi spam itu paling banyak di sini nama-nama media ilmiah pak ada internasional kemudian baru nanti dia menganalisis tentang hasil post viewer baru data-data awal kemudian hasil post viewer menceritakan nah bagaimana menceritakan ini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah banyak digunakan orang tapi nanti kita gunakan variable kata-kata yang kita dapat dari hasil post viewer ini nah ini dianalisis berdasarkan isu 21 berdasarkan isu karena kalau kita tadi klik isu atau tadi macam-macam itu muncul nanti kalau kita klik misalkan 21 century muncul-muncul nah itu nanti kalau kita klik 21 century kata-kata apa sih sering muncul kalau kita klik solusinya kata-kata yang muncul kita klik critical thinking ini kan critical thinking yang menggunakan jadi kita bisa berdasarkan keyword-keyword yang paling banyak ini bisa berdasarkan kreativity ini berdasarkan communication jadi kan kalau ini berdasarkan ke trampin abad 21 nah ke trampin abad 21 itu kan salah satu ada kreatif komunikasi critical thinking ternyata tentang kolaboratif sama tentang kompu menggunakan SCP itu sangat layak untuk analisis menarik jadi kalau arti tugas akhirnya pakai ini yaudah nggak perlu ke lapangan tinggal duduk di laptop tinggal nganalisis aja pengennya gitu Pak ini nggak ada waktunya benar kalau yang emang apa ya kalau kita nggak pernah ke sekolah misalkan Pak tapi kita memasakkan harus ke sekolah akhirnya kan hasilnya nggak maksimal tapi kalau kita merujakannya misalkan kita pagi kerja malamnya kita pernah ngambil jatah dulu nanti besok analisis satu-satu jadi sebuah secara terakhir saya coba dicoba dipelajari Pak nah ini kalau ini udah selesai nih udah selesai kan hasil pencarian tadi ini kita self-result self-result result as risk or ref manager tadi klik kanan Pak ya oh nggak tunggu saya ulang lagi ini klik kiri aja self-result klik kiri kemudian ini nanti misalkan kita kasih nama misalkan kalian lagi ngopi sekalian biar biar bisa ngikutin contoh yang coba kita ambil data yang kita pakai ini kita ini lagi kita apa kita visualisasikan kita create kita kita kan tadi kita ini kita next pakai risk next ini kita pilih hasil baga fisika 1 aja sama kemampuan yang kita oke tadi hasil yang disaving Pak ya ini hasil-hasil yang apa hasil-hasil sudah pernah saya save itu yang tadi yang bapak tadi yang create tadi yang hasil dari itu jadinya sepertinya apa banyak save-nya tadi Pak yang yang dari yang save result itu oh gitu hasil belajar fisika 1 oh gitu jadi kalau nanti Pak itu nyari lagi misalkan problem fisik kita dapat kasih nama problem fisik misalkan kata-kata yang berhubungan tentang apa oh ini berarti Pak Yoga sudah sudah beberapa yang disimpan ini ya berarti ya sudah beberapa yang saya simpan kan buat contoh mahasiswa bisa pakai 3 kita oke kita next kita next kadang hasilnya itu gambarnya itu enggak bentuknya kayak tadi Pak kadang-kadang kok cuma ujung sama ujung kalau ujung sama ujung kita coba ganti lagi sampai jaring laba-laba kalau nanti bentuknya cuma ujung sama ujung itu kan enggak bisa dianalisis dari kurang bagus ada apa lama nah ini saya juga lagi melakukan tulisan artikel buat disertasi saya itu kajiannya pertama pakai review bibliometrik juga Pak kita bisa turunin bebas bisa 10 jadi kalau makin diturunkan jumlah mid-nya ini makin banyak misalkan kita bikin 5 atau 6 nah disini kayak gini udah kelihatan ternyata materi paling banyak dibuat tentang problem fisik itu ada momentum kata-kata yang paling sering kita ada agak error kita finish nah ini kan tampilannya nggak menarik kan kalau kita ulang lagi jangan-jangan tadi yang kita cari dengan keywordnya itu saling menimpa jadi nggak menyebar coba kita hilangkan salah satu kita pakai dua aja yang ini nggak jadi begitu kita dapat kayak gini jangan langsung pasrah kita coba-coba dulu kita turunkan jadi lumayan terlalu banyak terlalu banyak terlalu 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 jadi 10 aja deh biar terlalu banyak 10 itu ini yang maksudnya kok ada 10 ada 8 apanya jadi kalau kita lihat disini kalau kita lihat ini saya ulang lagi men aku ini minimum number of occurrence of term jadi dia akan mempertemukan jaring laba-laba itu paling minimal itu 10 dari ini itu berapa persen ini cuma 87 ini kalau kita turunkan minimum number occurrence nya itu kita turunkan itu jaring laba labanya makin banyak 100 yang bisa dihubungkan kalau kita kecilkan lagi paling banyak, ini tergantung kita misalnya kita pengen melihatnya itu mau lebih detail atau enggak kalau kita bisa bikin 8 ya tampilannya nanti akan beda, nah ini juga yang ditampilkan kan 113 yang ditampilkan hanya 60% jadi kita 113 kan tampilannya beda lagi model inquiry nya jadi seperti itu tampilannya kalau kita cuma pakai satu bisa enggak sih pak cuma pakai hasil belajar fisika bisa aja gitu, bisa aja kita lihat jadi coba-coba aja kita sambil lihat misalkan kita cerahkan silahkan 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 kita lihat biar aja banyak kita lihat tentang pengaruh model problem ya kan BDL atau mencari yang menariknya apa sih jadi kadang-kadang kalimatnya itu kalimat abstrak juga ditampilkan nah kalau kita pengen lihat disini overlay nya aja oh tau berarti yang masih keluar nah jadi topik tentang pembelajaran fisika riset dalam pembelajaran fisika itu masih menarik tapi masalahnya adalah hasil belajar fisika yang kita cari tadi itu berhenti di tahun 2018 coba dilihat pojok kanan bawah yang konek kuning 2018 artinya di tahun 2019 2020 2021 2022 itu udah jarang melakukan riset tentang pembelajaran fisika tapi lebih ke arah pengembangannya biasanya kalau tentang membandingkan antara model PBL dengan PJBL mungkin itu tahun 2018 masih trend tapi kalau udah sekarang udah gak terlalu trend karena lebih banyak ke arah pengembangan atau evaluasi itu ya itu contohnya jadi meskipun dilihatnya warna kuning tapi dilihat juga kuningnya ini kuningnya tahun berapa oh tahun 2018 tapi sekitar berapa nih 5 tahun yang lalu trend tapi sekarang udah gak trend nah kalau udah oh ini gak trend ya cari lagi biasa misalkan sekarang kan tentang AKM ya itu kan menarik tuh AKM fisika nah coba ada gak peluang untuk dilakukan riset saat ini itu juga bisa tentang kemampuan literasi dan numerasi sekarang kan jadi kita bisa mencari keyword-keyword atau variable-variable penelitian kita pengen tahu nih dalam 5 tahun terakhir ini penelitian tentang literasi numerasi itu seperti apa sih itu ya teman-teman ada pertanyaan silakan nanti bisa dicoba lah dicoba di rumah gitu kan nah nanti tugasnya apa nah tugasnya adalah kalau udah gak ada pertanyaan saya kasih tugas ada pertanyaan silakan laptopnya error warna air putih jadi ini harus dicoba gitu kalau gak dicoba nanti kalau menemukan masalah gak tahu tapi kalau kita ada coba kok kayak gini ya makanya coba di eksplor sama ketika saya mencoba pertama kali ini juga kok dari laban-laban gak muncul-muncul gitu saya sampai nonton youtube dulu gitu padahal udah saya lakukan sama tapi gak muncul itu coba-coba akhirnya oh tentu muncul ya ada pertanyaan coba nih kak ini bisa deh Pak Zul bisa buat nanti tugas akhir sekretinya kan daripada antar ke sekolah atau ngapain ribet udah pakai ini aja analis bibliometrik nanti WA saya aja kapan kalau pas udah mulai selesaikan tugas akhir nanti saya coba kirimin contoh kritikmu tentang bibliometrik analis nanti jadi buat jadi contoh ya pak ya pak makasih kayaknya lebih tertarik sih masalahnya gak ada waktu untuk untuk yang ada penelitian gitu selamat menikmati terima kasih Terima kasih.